Intro Yang menjawab amal saya bertambah Yang menjawab salam saya semoga amalnya bertambah Yang tidak menjawab semoga diterima di sisinya Amalnya ya Bu Pak Kalau stand up ambilannya hi guys Hi guys Hi guys Facebooker Lover Iya Sekarang ini tanggal berapa? Tanggal berapa? 1 April Banyak orang bilang kalau 1 April itu merayakan April Mop April Mop Iya April Mop Ngerti emang Makanya gue kagak paham Nah kalau orang-orang bilang katanya sekarang adalah April Mop Tapi kalau gue bilang bukan April Mop Merayakan hari penyiaran nasional Ya 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 Kayak orang bener ya Iya tapi semoga Gue jadi penyiar Terus waktu gue jadi penyiar cita-cita gue tau gak sepelek doang Apa? Mudah-mudahan gue jadi kepala rumah tangga yang baik Wah Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah rumah tangga gue sekarang udah 18 tahun Wah Eh Piona 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 ya Piona Woy Piona Iya Piona iya Karena kalau ada lagunya kan kalau piano mari main gini ya Kalau Piona gak? Piona mari nyanyi kan Hei 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 Mari nyanyi Mau mari nyanyi 18 tahun Iya 18 tahun Ada niat mau ganti lagi gak? Hei 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 Piona Pocok Pocok Maklum Maklum Ini kesini masih Errol sama Sigi Iya Sigi 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 Nah tapi selama ini banyak orang belum tahu asal saya dari mana Ya kan Ada yang bilang katanya Eko dari Bandung Eko dari Nganjung Padahal Eko dari tadi disini ya Lojok-lojok tapi ketembak lojoknya. Cuma banyak yang nanya kalau saya dari Nganjuk ya. Sekarang tinggalnya di Jakarta Timur ya. Keliling terus di Jakarta Timur sekarang ya oke. Nah tapi banyak yang nanya, tapi banyak yang nanya. Istri saya Piona tuh asalnya dari mana? Dari mana? Saya bilang kalau Piona tuh asalnya tuh aslinya orang Irian. Wih. Irian. Kok bisa? Ibu-ibu juga pada nanya, masa sih Mas Eko orang putih begitu masa aslinya Irian? Bener Bu Irian Bu. Lah Mas Eko bisa ngomong gitu? Eh kenapa tuh delay? Bener, bener Piona tuh orang Irian. Karena apa? Kalau misalnya tetangga lagi beli TV dia Irian. 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 Kalau tetangga lagi beli mesin cuci dia Irian. Mas tuh dia beli mesin cuci tuh. Lihat satu pintu, dua pintu. Eh besok gue beliin juga lu. Mesin cuci satu pintu dua cendela, lima hording gue bilang. Cuma yang jadi masalah, cuma yang jadi masalah. Piona tuh gak pernah Irian. Kalau tetangga kawin lagi. Iya. Maka maunya tuh idaman gue tuh begitu tuh ya. Tuh beli TV. Masa lu gak beli TV sih gitu. Tuh tetangga beli mobil baru tuh lu gak ada niat mobil baru gitu. Pengen gitu tuh tetangga kawin lagi lu gak ada niat mobil baru. Nah gitu. Tapi bener istri gue tuh ya Piona tuh emang bener-bener ibu rumah tangga yang baik. Iya. Dia selalu sabar didik anak-anaknya. Dia tau kesukaan anak-anaknya dan pintar masak juga. Misalnya, misalnya nih ya. Anak-anak minta puding. Dia bikinin puding. Puding. Minta bubur ayam. Dia bikinin bubur ayam. Terus juga anak-anak minta dibeliin yang apa gitu. Dia bikinin. Suatu hari gue minta dong ya. Minta. Kan suami juga minta diperhatiin. Bener. 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 Iya kan. Suami bukan hanya kerja aja tapi kan juga butuh hati tayang. Iya. Udah tua kakak dapet ganti tayang. Woi. Woi bang. Ingat umur. Ba ingat umur. Justru ba ingat umur. Kalo gak ingat umur gue udah ketet-ketet. Bener. Iya. Pernah suatu hari gue minta sayur asam sama bini gue. Makanan ringan yang gampang dibuat. Iya kan. Bener. Terus udah gitu. Bun. Panggilnya Bunda. Iya. Bunda siapa nih Bunda Dorje? Iya. Bun, bun. Bikinin dong aku dong. Aku kangen. Aku kangen bikinin kamu sayur asam. Iya kan. Terus udah gitu udah. Dua hari kemudian gue dibikinin sayur asam. Ih enak pasti. Dibikinin sayur asam ya kan. Enak. Terus udah gitu. Tuh sayur asamnya dibuka gitu. Hah. Bukannya ini sayur sok bun. Sayur asam. Enggak bun ini sayur sok. Ih coba lu cobain. Ini udah lima hari yang lalu pasti asam. Nih bener. Dapet bener. Nih bener. Bener. Ini baru gue cobain aja sejilatan dong gitu ya. Ya Allah bodoh muntaber dua hari. 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 Ya 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 ya. Dua hari. Nah kalo. Kalo ini ya. Emang anak. Kalo bicara masalah istri. Juga inget masalah anak. Iya kan. Ini masalah anak nih ya. Betul. Ini masih panjang waktunya. Iya. Masih ya. Ini ya. Mantik loh tambahan. Mantik loh. Gue pernah lu gue nanya sama tukang salon. Mbak itu jam berapa? Kan begitu ya. Terus cari. Terus dia bilang. Ini dia. Kan tanya sama tukang salon. Mbak jam berapa? Terus dia bilang jawab. Sama sama yang kemarin. Nah ini masalah anak-anak. Anak-anak itu juga kadangkala pengen tau apa yang dia liat dan apa yang dia tonton. Nah dia banyak bertanya masalah berkaitan yang belakangnya pake what. Yang pertama gini. Ayah ayah aku mau tanya dong. Kalo jutawan tuh artinya apa? Hmm. Pake one kan jutawan. Ya jutawan. Jutawan itu. Sebagai orang tau gue kasih informasi yang jelas dong. Jutawan itu adalah orang yang banyak duitnya. Betul. Itu yang disebut dengan jutawan. Iya. Eh terus anak gue yang kedua. Ayah ayah aku mau tanya dong. Kalo ilmuwan itu apa ya? Pake one juga. Oh kalo ilmuwan itu adalah orang yang banyak memberikan ilmu. Haa. Orang yang banyak ilmunya. Anak gue yang kecil tanya. Iya. Ayah ayah aku mau tanya dong. Kalo Taiwan apa artinya? Jutawan bilang. Jutawan orang yang banyak duitnya. Ya kan ilmuwan orang yang banyak ilmunya. Kalo Taiwan apa ya? Terus gue bilang. Terus gue bilang. Terus gue bilang. Terus gue bilang. Saya gak. Ayah gak tau Taiwan. Ih ayah gimana sih gak tau Taiwan. Itu artinya adalah salah satu negara di Asia. Ya udah.